selanjutnya sebelum ketama saat kita harus lemuri dengan jeruk nipis dulu ya biar tidak amis sampai lagi Oke ini selanjutnya kita aduk-aduk biar tercampur rata kita diamkan dulu kita pakai jahe tujuh siung bawang putih kita pakai kemiri kemiri yang ada biji kapulaga kita buka bijinya ya kulitnya ada bawang merah 10 siung dan ada sereh kita gunakan daun salam juga kalau cabenya itu terserai ya kita mau pedas boleh mau senang bisa kita yang atur Oke ini semuanya kita blender kecuali yang kedua ini kita geprek yang ini biarkan aja yang ini semuanya kita blender ya oke oke kita nyalain dulu oke kita masukkan ya 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 selanjutnya kita tuangkan bumbu halus yang udah di blender ya kita kasih air jangan lupa dimasukkan daun salam asam, kapu labah serai selamat menikmati saya bisa masukkan garam pasai alu oke kita tunggu sampai matang ya 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 tadi udah disicipin ya rasanya udah mantap sekarang kita pelan-pelan oke kita tunggu sampai matang ya kemudian oke kita putih selamat menikmati selamat menikmati